Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Polisi menetapkan seorang santri di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Malang, Jawa Timur sebagai tersangka penganiayaan santri lain dengan setrika panas. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka bakar. Dari pemeriksaan, terungkap penganiayaan terjadi tanggal 4 Desember 2023 berawal saat korban datang menemui tersangka untuk menanyakan bajunya. Namun, tiba-tiba tersangka menganiaya korban dengan setrika hingga mengakibatkan kulit korban melepuh. Dari hasil pemeriksaan, juga diketahui tersangka kerap kali melakukan perundungan kepada korban. Polisi juga masih mencari tahu motif di balik penganiayaan tersebut. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Jadi, antara tersangka dan korban ini disinyalir korban ini sering dibuli oleh tersangka. Kadang dipukul, kadang ditendang, kadang di ejek-ejek menggunakan secara verbal lisan. Nah, puncaknya pada saat hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023. Jadi, ada rasa iri hati dari tersangka ini terhadap korban, karena korban ini dirasa dekat dengan pimpinan-pimpinan pondok, pengasuh.